Salah satu klub Proliga 2023, Kudus Sukun Badak dirumorkan mendatangkan pemain lokal jelang kompetisi bergulir. Seperti diketahui Kudus Sukun Badak akan kembali bersaing di ajang tertinggi bola voli tanah air tahun 2023 mendatang. Kudus Sukun Badak bahkan ingin bersaing dalam perbebutan gelar juara Proliga 2023 mendatang. Kudus Sukun Badak dikabarkan sudah menjalani training center TC atau latihan terpusat. Hal itu dalam rangka persiapan pertandingan Proliga 2023 yang akan dimulai pada bulan Januari 2023 nanti. Skuad asuhan mantan pelatih Surabaya Samator Ibar Syah Janu Cahyono itu menjalani latihan di Sukun Sports Center di Kudus, Jawa Tengah. Terbukti dengan memboyong sejumlah pemain yang cukup berkualitas, lokal dan asing. Terbaru Sukun Badak mendatangkan pemain berposisi hitter atau middle blocker. Saat ini Kudus Sukun Badak mulai melengkapi pemainnya jelang akhir pendaftaran ditutup. Sebab pendaftaran pemain Proliga 2023 akan berakhir pada Desember mendatang. Bagi Kudus Sukun Badak mereka telah melengkapi dua pemain asingnya. Kudus Sukun Badak resmi mendatangkan Hamis Hazelden dan Gabriel Molina, keduanya berposisi outside hitter. Sementara itu, Kudus Sukun harus kehilangan satu pemain mudanya yang hijrah ke Bogor Lavani. Yakni Fahri Septian Putra Tama yang pindah ke klub yang merupakan juara Proliga 2022 lalu. Sosok Fahri Septian Putra Tama merupakan pemain andalan Kudus Sukun Badak, bahkan ia tercatat sebagai pemain muda terbaik milik klub tersebut. Namun usai kehilangan Fahri Septian, nampaknya Kudus Sukun Badak akan kedatangan pemain lagi. Dia adalah Mo Syahril Amri merupakan middle blocker milik TNI AU Volleyball Team. Kedatangan Syahril Amri bahkan sudah disampaikan Instagram resmi TNI AU Volleyball Team yakni at pbv garis bawah au. Kedatangan pemain ini diprediksi akan menggantikan posisi Fahri Septian yang hijrah ke Bogor Lavani baru-baru ini. Adapun beberapa tim putra dari pbv au ikut support yaitu satu pemain pbv au bergabung ke Sukun Badak, enam pemain satu asisten pelatih dan satu statistik bergabung ke BNI 46, tulis at pbv garis bawah au. Unggahan ini pun membuat warganet menyebut yang bergabung ke Kudus Sukun Badak yakni Syahril Amri. Kedatangan pemain ini bakal menjadi sosok penting di lini pertahanan, bersama dua pemain asing. Di musim lalu Syahril Amri juga merupakan pemain dari Kudus Sukun Badak. Kini ia kembali mendapat kepercayaan untuk membela klub tersebut.